Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Di video kali ini, saya mau nyobain rasa terbaru Varian terbaru yang baru saja ada di Indonesia Untuk varian terbarunya adalah Mi Instant Mame Perisakari Untuk Mi Instant Mame Perisakari ini sebenarnya sudah lumayan lama Ada, tapi dijual di luar Indonesia, khususnya di Malaysia Tapi baru-baru ini, Mi Instant Mame Perisakari ini baru saja ada di Indonesia Ini tuh saya order di e-commerce dengan harga 1 bungkusnya itu Rp 6.500 Kita lihat dulu aja nih, dari si kemasannya itu emang lumayan simple Lumayan simple untuk si warnanya itu warna-warna solid tanpa ada gradasi-gradasinya Kita lihat dulu aja dari atas, Mi Instant Mame Perisakari Dua Mi ini tuh ya, masih bahasa-bahasa Malaysia Katanya ini tuh Mi Vegetarian dan Vegan Ada ilustrasi dari si Mi-nya ya Mi Instant Rasa Kari Langsung aja saya buka nih ya Waktu saya pegang tuh ini Mi-nya lumayan padat cuy Untuk bumbunya pun ini lumayan simple cuy Bumbunya tuh cuma ada satu ya Si bumbu-bubuk yang berpuliskan Vegetarian Kari Untuk Mi-nya tuh ya, emang gimana ya Kan kalau yang sindom itu agak renggang ya Si keriting-keritingnya tuh Kalau si Mi Instant Mame ini tuh emang lumayan padat cuy Dan warnanya juga ini lumayan agak muda Warnanya tuh lumayan agak muda ya Gimana nih untuk rasanya Mi Instant Mame Rasa Kari Langsung aja saya masak terlebih dahulu Oke guys, Mi Instant Mame Rasa Kari-nya udah saya masak Ini bener-bener lumayan apa ya Bikin penasaran gitu ya Karena saya pertama kalinya nyobain Mi Instant dari Mame cuy Kita lihat dulu aja nih Untuk si kuah dan Mi-nya Walaupun cuma ada satu bumbu Untuk si kuah kari-nya tuh bener-bener apa ya Bener-bener kelihatan bold Berwarna orange-orange kemerahan Dan untuk si Mi-nya tuh Ini Mi apa ya Yang lumayan agak keriting Dan ternyata setelah dimasak Porsinya lumayan banyak Saya coba dulu kuahnya nih ya Bismillahirrohmanirrohim Wow Ini kan katanya apa ya VG kayak gitu lah ya Biasanya nih Kalau produk-produk Indonesia Yang agak-agak Kelihatannya tuh Lebih sehat Rasanya tuh kurang bold Atau gimana Tapi kalau untuk Mame Mi Instant Perisa Kari ini tuh Kayak gak ada bedanya cuy Sama Mi Instant Kari Biasanya ini tuh Rasa karinya juga kuat Untuk tipikal karinya tuh ya Ini rasa-rasa kari Yang bukan kari timur tengah ya Lebih condong ke Kari-kari Asia Tenggara yang Karinya tuh strong Tapi bisa dibilang gak strong banget Untuk rasanya tuh ya Bumbu-bubu kari Dan kuahnya juga ini Gurih Tapi waktu saya coba gini tuh ya Gak berasa kentalnya Terus walaupun cuma satu bumbu Ternyata untuk karinya tuh Ini udah ada rasa pedas-pedas Bubuk cabenya gitu ya Karena disini kelihatan Kayak ada emang Bubuk-bubuk cabai Gurih Dan rasa-rasa rempah-rempah Karinya tuh bisa dibilang Gimana ya Agak menuju ke bold gitu ya Belum bold banget Tapi udah oke rasanya Saya nyobain nih ya Sekarang mie-nya nih Gimana untuk si tekstur mie-nya Mantep cuy Untuk mie-nya tuh ini Teksturnya Bener-bener kenyal Terus kan udah kenyal Keritingnya tuh lumayan padat ya Jadi enak gitu Tekstur keriting-keritingnya Juga waktu dikunyah Dapet dan Bagian paling luar si mie-nya juga Agak licin-licin Gimana gitu Walaupun tadi si kuahnya Udah Saya cobain sampai Agak dikit gitu Tapi untuk Rasa karinya Di si mie-nya tuh Masih Berasa cuy Oh iya Ada satu lagi cuy Yang belum saya kasih tau Entah Bumbu-bumbuknya Yang bocol Atau Di si mie-nya tuh Emang dikasih Prisa kari Karena waktu tadi Saya masak mie ya Sebelum dimasukin Ke panci ya Sebelum direbus Si mie-nya juga Ada aroma Karinya cuy Enak sih nih Rasa karinya juga Ya oke lah gitu Mie kari Dengan tekstur Mie yang benar-benar Saya suka cuy Kenyal Keriting Dan ada licin-licinnya Tingkat pedasnya juga Bisa dibilang pas lah ya Karena rasanya tuh Anget-anget di mulut gitu ya Bukan sampai Ngebakan mulut Jadi tetap Yang mendominasi tuh Rasa si karinya Ini lumayan Mantep Walaupun ya Gimana ya Kalau dibandingin dengan Mie instan Apa ya Rasa kari Yang indomie lah ya Kita sebut Untuk kuahnya tuh Lebih kental dari Indomie kari Tapi Gak sekental Ekspektasi saya gitu ya Tapi ya Oke lah Dari segi rasa Kalau kalian penasaran ya Pengen nyobain Mie instan mame Rasa kari Link pembelian bakal Seseltain di deskripsi Jadi kayaknya segitu aja Video kali ini Tentu-tentu Video saya yang lainnya Jangan lupa tekan Tombol like dan komen Saya kedepannya Bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat Notifikasinya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya